Salad, sup udah mulai agak punya, ini dia dateng yang ketiga ini. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam Baconhof. Ini restoran yang ada di sini. Nah kalau anda lihat, sepertinya ini bangunan lama. Padahal sih bertinggalan jaman kolonial karena baru dibangun 15 tahun yang lalu. Terima kasih. Ini adalah Seafood Melon Salad. Seafood Melon Salad. Ini Seafood Melon Salad ini adalah appetizer. Kayak apa ya rasanya ya? Biasanya bagus banget ya. Benar-benar sangat bagus. Ini ada udangnya, kemudian ada daun seladanya, ada ikan tulanya juga di dalam ya Pemirsa. Nah ini ikan tulanya, seperti apa ya rasanya? Ini ada rasa mayonaise-nya sudah pasti, dan udangnya, udangnya segar nih. Nah Pemirsa, di dalamnya juga ada irisan lettuce. Dan ini sudah tercampur dengan ikan tuna. Ini ada rasa mayonaise-nya, begitu kental nih Pemirsa. Ini baru course pertama atau tahap pertama. Saya masih ada tiga lagi, ada soup, ada main course, dan juga ada dessert. Tahap pertama saya sudah selesai. Apa ini carrot? Oh, carrot soup. Terima kasih. Ini adalah course yang kedua atau tahap yang kedua, namanya carrot soup. Cantik kalau dilihat dari atas. Wortelnya sendiri memang tidak ada bumbu yang dominan. Jadi rasanya memang agak sedikit tawar dengan rasa murid sedikit. Tapi dengan adanya krim di atas itu, wah itu tuh. Yang membuat rasa ini jadi luar biasa-luar. Salad, soup udah mulai agak kenyang. Ini dia datang yang tiga ini. Hotspot meat lobster. Hotspot meat lobster. Ini adalah makanan khas Belanda. Makanan oma-oma kita zaman dulu nih Pemirsa. Nah, sekarang saya mau cicipi dengan dagingnya. Jadi dalam satu suapan nih Pemirsa sudah dapat semua. Ada sayurnya, ada dagingnya, ada karbohidratnya. Rasa gravy-nya itu ada asinnya sedikit. Atau juga gurih. Setelah main course, perut rasanya sudah mulai penuh. Wow. Nana karamel. Ini adalah pisang emas dengan saus karamel berarti nila yang dicairkan. Dan ada weird cream-nya. Manis, kurih. Sudah terbayang di dalamnya. Ya memang pemirsa. Enak banget. Dan ini menjadi makanan penutup saya di Beckenhof. Nah, saya mau mencari oleh-oleh khas kanurang. Jadi nanti setelah Beckenhof, saya mau turun gunung dulu. Di situ ada yang namanya jadah tempe. Seperti apa wujudnya? Ikuti saya terus. Berapa ya? Hmm. Saya icicipi dulu boleh? Ya. Terus pakai daun pisang. Sama tempenya ini ya bu ya? Tempe dibaca. Ini terbuat dari apa ya bu? Dari ketan. Ketan sama kelapa. Iya ya. Gurih. Agak-agak lengket-lengket. Makannya sama ini ya bu ya. Tempe bacem. Jadi pasti rasanya tuh gurih manis. Berpaduannya enak ya ternyata ya. Hmm. Rasa kelapa sama rasa manisnya dari bacem yang inilah yang namanya jadah tempe. Jadahnya tempenya. Hmm. 10 deh bu.